Garuda Indonesia siapkan penerbangan tambahan bagi jemaah calon haji yang tertunda keberangkatannya. Ada sekitar 450 jemaah yang akan berangkat pada gelombang 2. Garuda Indonesia rencananya akan mengajukan jadwal penerbangan tambahan pada otoritas bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Penerbangan ini ditujukan bagi para calon haji yang tertunda keberangkatannya karena persoalan visa. Pihak maskapai plat merah tersebut berharap, pemerintah segera pastikan jumlah jemaah yang masih tertunda keberangkatannya. Kami punya yang namanya kloter gabungan atau kloter sweeping lah, semacam sweeping flight. Kami akan melihat sisa-sisa atau jemaah-jemaah yang masih belum diterbangkan dari seluruh embarkasi. Biasanya akan kami gabung. Para jemaah yang masih tertunda akan diberangkatkan pada 17 September 2015. Bersamaan dengan keberangkatan para calon haji gelombang 2. Catatan petugas haji daerah kerja bandara, ada 450 jemaah calon haji batal berangkat pada gelombang pertama. Dari sekarang kita sudah koordinasi, ada berapa yang sudah open kan sudah ketahuan. Sekarang sudah ada sekitar satu kloter kan, dan kemungkinan besar ya satu sampai dua. Nantinya para jemaah ini akan mendarat di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Hingga Rebu pagi, sudah 85 persen atau sekitar 65.300 jemaah gelombang 1 tiba di Madinah. Bambang Rahmanto, Usana Bayu melaporkan untuk NET.